Intro Beginilah suasana tim petugas sapu bersinarkoba protes Asahan saat melakukan patroli di seputaran kota Kisaran Asahan. Di perjalanan, petugas berhasil memberhentikan dua orang pria yang diketahui berinisial FN dan rekannya berinisial AF saat akan keluar dari rumahnya di lingkungan 2, Kelurahan Kisaranaga Asahan. Karena dicurigai, petugas langsung melakukan penggeledahan di rumah pelaku yang disaksikan kepala lingkungan setempat. Dari tumpukan barang bekas di dapur rumah pelaku, petugas menemukan plastik berambisikan daun ganja kering. Tidak sampai di situ, petugas juga menemukan bungkusan ganja siap edar yang disembunyikan di jirijak. Selanjutnya, petugas terus mengisiri dan kembali menemukan kaleng yang berinisikan ganja kering yang sengaja disempan pelaku di celana kotor untuk mengelamui petugas. Kepada petugas, pelaku mengakui barang narkotika jenis ganja tersebut miliknya dan akan diedarkan kepada pelanggannya. Patroli sapu bersih narkoba dilakukan petugas untuk menekan dan memberantas narkoba di wilayah hukum Polres Asahan. Selanjutnya, untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kedua tersangka dibawa kesat narkoba Polres Asahan beserta barang bukti ganja. Berhasil menemukan tidak didana narkotika jenis ganja. Ada seorang laki-laki yang di rumahnya sering didatangi oleh orang-orang tidak dikenal. Nah, atas dasar itu kita melaksanakan patroli ke rumah tersebut dan melakukan pemeriksaan yang didampingi oleh Kepala Lingkungan 2. Nah, pada saat kita melakukan pengledaan tersebut, kita menemukan narkotika jenis ganja yang dibungkus di kertas bungkusan nasi yang diselipkan di kantong celana yang disangkutkan di dapur rumahnya. Dari Asahan, Sumatera, Tarak, Rasit Terbudo, Tribulata TV, Salam Tribulata. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!